KPPK umumkan 10 tersangka sekaligus Pemirsa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri mengumumkan 10 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi 4 proyek jalan di Kabupaten Bengkalis, Riau Pemirsa, sebelumnya KPK telah menetapkan Bupati Bengkalis Amri Mukminin sebagai tersangka kasus dugaan swap atau gratifikasi terkait proyek multi-use pembangunan jalan dunia sepakbing Pemirsa, saat ini kami telah meningkatkan ke status penyelidikan terhadap 4 pelaksana proyek setelah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup bukan tindak pidana korupsi baik di dalam proses penganggaran maupun pelaksananya Kata Firly dalam konferis pres di gedung KPK Jakarta Selatan Jumat 17 Januari Pemirsa, 10 orang itu adalah pejabat pembuat komitmen PPK M. Nasir pejabat pelaksana teknis kegiatan PPTK Tirta Adikasmi serta 8 orang kontraktor bernama Handoko Setiono Meliana Butaran Iketut Surbawa Petrus Edi Susanto Didit Hadianto Virjan Taufan Vektor Sitorus dan Suryati Halim alias Tanto Pemirsa, Mereka diduga telah melakukan pembuatan melawan hukum seperti pengaturan tender, hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dan pekerjaan yang dikualitasnya jauh dari yang dipersyaratkan Pia-pia yang diduga terlibat adalah pejabat proyek, kontraktor atau rekanan serta pihak lain yang diduga turut serta dalam proses penganggaran maupun dalam pelaksanaan proyek jelas dia Terkait proyek peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu Siak Kecil tersangka yang dijerat KPK M. Nasir, Handoko Setiono, dan Mulia Buntaran Perugian keuangan negara terkait korupsi dalam proyek ini ditaksir mencapai sekitar Rp156 miliar Pemirsa, untuk proyek peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis yang ditaksir menurutkan keuangan negara sekitar Rp126 miliar KPK menjerat M. Nasir, Tirta Adi Akazim, Iketut Surbawa, Petrus Edi Santoso, Didit Hadianto, dan Virjan Taufan Dalam proyek pembangunan tersebut, Pemirsa, Jalan Lingkar Barat Duri yang diperkirakan menurutkan negara senilai Rp152 miliar KPK menetapkan M. Nasir dan Victor Sitorus sebagai tersangka Sedangkan terkait proyek pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri dengan nilai kerugian negara Rp41 miliar KPK menjerat M. Nasir dan Surya Dialim alias Tando Berdasarkan hasil perhitungan sementara terhadap keempat proyek tersebut diduga Mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar total Rp475 miliar Kata Ferry Dia menegaskan pihaknya akan terus mengusul dan mengembangkan kasus korupsi tersebut Penanganan perkara ini menurut Ferry sebagai bagian dari upaya KPK untuk mewujudkan pelaksanaan barang dan jasa yang bersih Transparan dan akuntabel Praktek korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa khususnya proyek pembangunan di Kabupaten Bengkalis Kami pandang bisa menganggap upaya pemerintah yang meletakkan pelaksanaan proyek yang bebas dari korupsi sebagai prioritas Kata Ferry Pemirsa Kreator Perkara ini merupakan pengembangan penanganan kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan batu panjang Pangkalan Yireh di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Rio tahun anggaran 2013-2015 Dalam kasus ini KPK juga sudah menjerat Sekda, Dume, M. Nasir, dan Dirut PT Mawar Tindu, Road Construction Hobby Sirkar Saat proyek ini bergulit, Nasir merupakan kepala PUPR Kabupaten Bengkalis Pemirsa Ferry menjelaskan Pada tahun 2013 telah dilakukan tender terhadap 6 proyek multi-use di Kabupaten Bengkalis dengan nilai total proyek sebesar 2,5 triliun rupiah Selain proyek peningkatan jalan batu panjang Pangkalan Yireh, proyek pembangunan jalan duri sebeken yang sedang disidik KPK Empat proyek lainnya, proyek peningkatan jalan lingkar Bukit Batu Siak Kecil, proyek peningkatan jalu lingkar Pulau Bengkalis, proyek pembangunan jalan lingkar barat duri, dan proyek pembangunan jalan lingkar timur duri Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, 10 tersangka itu terjerat dengan Pasar 2 Ayat 1 atau Pasar 3 Undang-Undang 31 tahun 1999 Sebagaimana yang dupa dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana koropsi jumto Pasar 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Demikian, PT Kreator menyampaikan Terima kasih telah menonton!